Sore ini mau ngobrol-ngobrol, saya bisa ditanya, bisa menjawab, Sabrang juga bisa saya tanya, dia juga bisa jawab. Saya mau memulai, saya sekarang ini sedang menyiapkan namanya Akademi Salam. Akademi Salam ini kami dirikan itu dalam rangka untuk mencoba, ikhtiar menjawab zaman yang sedang susah ini, di mana orang butuh gagasan, butuh inspirasi untuk kehidupan yang lebih baik, yang nyata. Nah, salah satu yang mau kita mulai adalah belajar berangkat dari orang-orang, narasumber ini, yang sudah cukup lama menekuni sesuatu. Tentu saja di dalamnya ada inovasi yang dilakukan. Ada banyak orang yang sudah saya temukan, yang mereka cukup serius melakukan sesuatu. Jadi, baik di bidang pangan, pangan itu sejak dari bahan produksinya sampai ke pengolahan makanannya, bahkan sampai ke jenis-jenis kuliner yang mereka tekuni. Juga bisa di tekstil ya, yang sampai ke produksi fashion-nya, juga bisa ke teknologi terapan yang sehari-hari diperlukan oleh masyarakat. Nah, mereka itulah yang saya berharap bisa jadi narasumber untuk mengampu para siswa yang akan belajar. Mungkin tidak hanya sekedar belajar, tetapi juga mereka akan harus menemukan sesuatu yang bisa dilakukan. Nah, sekarang ini masih pada tahap persiapan, dan mungkin nanti sebentar lagi akan dipublikasikan untuk menampung orang-orang yang akan belajar di situ. Nah, yang ingin saya obrolkan dengan sahabat berang ini justru, seberapa jauh apa yang saya lakukan yang ada di Akademi Salam ini yang memungkinkan enggak itu bisa disambungkan dengan simbolik. Karena Akademi Salam ini terus terang saja kita merespon dari situasi yang ada selama ini yang kira-kira orang belajar menggunakan alat-alat komunikasi. Artinya tidak ketemu langsung ya. Ini yang kemungkinan besar pasti akan membutuhkan alat-alat komunikasi yang bisa untuk follow up-nya ya berdiskusi lebih lanjut. Itu yang coba saya ingin tanya ini ke Sabrang, karena saya terus terang masih mikir ini apakah besok diteruskan dengan grup VA atau melalui email atau melalui medsos yang ada yang saya masih nyari kira-kira yang efektif terutama untuk pendalaman untuk follow up lebih lanjut itu kemungkinan bisa enggak dengan simbolik yang kamu sekarang sedang ditekuni itu. Oke, kalau kesimpulan cepatnya ya simbolik diri desain untuk mendukung dispersi ilmu seperti ini memang. Tapi kalau melihat dari ceritanya Pak Totok tadi, ini kan inisiatif yang keren nih. Kita bagaimana dari praktisi, ngasih pelajaran ke orang-orang, orang-orang mendengarkan, terus kemudian mencoba mereplikasi konsepnya kan seperti itu. Nah, saya mencoba menganalisis lebih mikro lagi. Misalnya gini, kalau kita belajar selama tiga jam, apakah materi tiga jam itu langsung masuk ke kita? Kan itu ada limitasi di kepala kita. Terus proses belajar tiap orang itu berbeda. Ada yang memang sudah struktural dari awal, dia bisa membayangkan konteksnya seperti apa. Tapi kebanyakan dari kita itu belajarnya itu stumble upon istilahnya. Jadi enggak sengaja ketemu, oh ya ini apa ini? Ini kan kita desain ini. Memang orang yang tertarik harus ketemu dengan orang-orang yang katakan punya pengalaman. Kadang-kadang begini, ada struktural ilmu seperti itu, terus dia belum tahu aplikasinya ketika sebelum menghadapi masalahnya. Oke, aku paham teori ini. Gini, 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 segala macam. Tapi ketemu masalahnya, ini yang mana ya sebenarnya? Responnya harus seperti apa? Nah, jadi menurut saya dalam tanda penting kekurangan yang ada selama ini. Pelatihan-pelatihan sudah bagus, pelatihan-pelatihan, tapi follow up setelah itu seperti apa? Oke. Karena dari proses transfer ilmu itu ada proses lagi pengejauhan tahan terhadap ilmu. Nah, ketika pengejauhan tahan terhadap ilmu, masalah yang dihadapi macam-macam, bisa beda-beda tiap orang. Contoh konkretnya ya, contoh konkretnya satu contoh gini, saya menemukan calon narasumber ini yang dia sudah sekian tahun menekuni ternak kambing, pembesaran. Dia seorang lulusan peternakan, lalu dia pulang kampung, lalu dia membuat pengemukan kambing, dan pada saat tertentu dia bongkar. Nah, saat itu saya kasih PR kepada anak ini, ini kebulan perempuan anaknya ini. Saya kasih PR, kamu bisa nggak dengan model ternak yang kamu kelola itu, yang bisa jadi orang bisa invest di situ, yang katakan sekian bulan dibongkar, investasi dia menguntungkan dibandingkan dengan bank. Ini ternyata setelah dua tahun saya cek, ternyata investornya tidak berkurang, malah bertambah. Jadi berarti kan cukup lumayan, cukup berhasil. Nah, ini kan mereka saya minta untuk kasih pengalamannya itu kan, oke ini di kelas nanti. Nah, saya membayangkan seperti yang kamu omongkan tadi, ini nggak cukup, ini hanya di 3 jam pelajaran itu. Nah, saya membayangkan ini butuh aplikasi untuk follow up lebih lanjut dari alumni ya. Ini kan mereka nanti akan jadi alumni yang akan melakukan dari hasil dia mendapatkan pengalamannya dengan narasumber ini. Nah, kira-kira kalau menurut kamu gimana nih gagasan itu terutama kaitannya nanti pasca, apa namanya, pasca kelas yang mungkin hanya 3 jam itu atau mungkin 2 kali pertemuan itu kira-kira seperti apa? Menurut saya follow up itu sangat penting, karena ada beberapa masalah yang bisa dijawab sekaligus. Kalau tadi yang sudah dibahas, masalahnya adalah kecepatan akusisi ilmunya. Terus, nanti ketika dia menghadapi sebuah masalah, bagaimana cepatnya dia mendapatkan informasi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, makanya sebuah forum yang isinya, apa namanya, sebuah forum yang isinya bisa continue diskusi itu, itu penting. Dan ada lagi poin lagi, bahwa titik mulainya mungkin berbeda lho. Ada yang lainnya sudah mulai 2-3 minggu, ada yang ketinggalan nih aku, aku coba ngejer, terus dia kan harus nyomot-nyomot wilmu. Ini kalau nanya kepada siapa nih? Nah, ini kan juga butuh ketika dalam sebuah komunitas, dia butuh nanya sama yang punya otoritas nih, yang punya pengalamannya. Dan bisa gini juga kalau misalnya disimbolik keuntungannya adalah, ini alumni-alumni, kalau dia sudah punya pengalamannya sendiri juga, Jadi nggak harus profesor ngajari anak SD nih, dalam forum diskusi itu, jadi bisa anak SMP ngajari anak SD-nya, anak SMA ngajari anak SMP-nya. Jadi yang pintar banget, inisiatornya nggak harus nandangi semuanya. Jadi ini juga ngeroyong dalam ilmu juga posisinya. Artinya kan nanti disimboliknya itu, satu sisi berarti kan saya bisa mewajibkan semua alumni harus masuk ke simbolik, termasuk narasumbernya. Karena dia kan terus-menerus menjadi orang yang di, apa namanya, konfirmasi dari alumni-nya ini. Dan saya kan ini nggak hanya satu kelas kambing ya, katakan. Tapi nanti akan ada kelas, ada narasumber yang sudah sekian lama, dia membuat makanan yang bahan bakunya dari singkong. Ini tanpa, tanpa, apa namanya, menggunakan terigu ya, empat namanya kayak gitu. Nah ini kan gagasan-gagasan seperti itu, termasuk tentu saja dari teknis sampai filsafatnya sampai ke pasarnya dan sebagainya. Nah ini kan butuh, berarti kan disimbolik nanti ada ruang, ini alumni kelas kambing. Ada alumni singkong, ada alumni teknologi terapan. Saya bayangkan seperti itu, bagaimana kira-kira menurut kamu itu? Yuk, imajinasi kita tentang pendidikan yang kita obrolkan kemarin kan seperti itu, bahwa ketika semua orang bisa jadi guru, semua orang bisa jadi murid. Tapi tetap kita butuh tahu siapa yang paling ahli, walaupun semua bisa ngajari, semua bisa ngajari semua. Nah disitu narasumber yang kita butuhkan. Nah disitu narasumber ada nih. Terus ada alumni singkong ternyata dedel gitu, pinter. Itu kan kita butuh tolak ukur. Mungkin dia juga bisa share pengalamannya juga. Share pengalamannya ke yang lain untuk yang baru mulai, nah itu disediakan disini. Oke berarti, berarti kan selain kelas yang mungkin hanya 3 jam, atau mungkin 6 jam, itu akan dilanjut pada ruang lain yang ada disimbolik. Ya continue, semua saling dorong. Nah kira-kira disimbolik itu bentuk dialognya pakai apa? Tertulis Pak, sampai saat ini tertulis. Karena itu yang lebih gini, kalau tertulis kan bisa mengaksesnya kapan aja jadinya. Betul, termasuk kumpamanya si alumni atau siapapun yang ada di kelas follow up itu, katakan kirim bahan tertulis yang atau visual atau apa, berarti bisa dilakukan disitu. Dan ini sebenarnya memudahkan narasumber juga Pak, karena orang bocah yang jawabannya bagus terus, dia kasih afut, nilainya semakin tinggi, lama-lama tugas dia tidak harus mengajari, lama-lama tugas dia hanya menjaga nih. Oh ini jawabannya salah, ini jawabannya sebenarnya dia diemin, jadi ini jawabannya salah nih. Oke, ini kan saya membayangkan ini alumni dan narasumber yang memang sudah ketemu kan di satu kelas itu. Nah, ada kemungkinan orang lain enggak yang masuk ke kelas ini? Bisa, kan gini, kalau disimbolik ya, misalnya Pak Toto bikin akademis, akademis salam, di situ ada orang-orang yang memang berkelindan di situ dengan peraturan Pak Toto. Di pihak lain kan ada ruang publik nih, yang tidak terkumpul di rumah itu. Di ruang publik ini juga ada tunnel namanya peternakan, teman-teman di sini bisa terlibat di situ juga untuk ngobrol yang lain. Jadi, orang yang baru masuk tetap bisa diskusi di situ, dan ini bisa jadi narasumber juga. Itu yang harus-harus-harus dikelola berarti. Karena kalau yang antara alumni dengan narasumber dan mungkin ada orang lain yang terlibat di dalam akademis salam, mungkin sudah oke ya secara metodologi, secara ini sudah nyampung. Dan sudah tahu satu sama lain, sudah bisa mengukur sepuluh yang pinter, tapi di ruang publik juga artinya disimbolik, juga tidak menutup kemungkinan ada orang baru yang tertarik masuk. Masuk. Nah, keuntungannya disini jadi gini, kalau ini misalnya dari Pak Toto, dari lingkungannya Pak Akademis Salam, ini ada mentornya nih, mentornya kelasnya tiga misalnya. Nanti di ruang publik, kelihatan kelasnya tiga. Jadi, orang yang mau belajar, dia tahu, oh ini pinter ini, peternakan, bisa jadiin patron nih. Jadi, walaupun informasi yang datang banyak, itu yang mau belajar bisa dengan cepat mengkurasi. Jadi, tanya sama yang ahli memang di situ. Saya kira di ruang simboliknya itu juga saya ingin melihat indikasinya tentang ini kan inovasi kan ditemukan oleh narasumber. Nah, saya kan membayangkan narasumber ini kan hanya jadi pemantik, inspirasi, agar si alumni ini juga punya gagasan, yang bisa jadi mungkin dia tidak membuat ketela seperti yang dibuat oleh narasumbernya. Dikembangkan, menjadi sesuatu yang baru. Nah, saya membayangkan justru seandainya orang baru masuk dan sebagainya, itu ruangnya justru di situ. Sejauh ini salah satu yang paling efektif di urusan praktis, di simbolik, itu memang ruang kajian, peternakan, dan pertanian. Jadi, masalahnya real. Ini ada hama ini gimana nih? Ada yang jawab seperti ini, gini, gini. Nah, cuma yang sisi lain yang tadi kita juga bicarakan, kita kan juga bisa membuka, umpamanya ada orang ma'iyah yang menekuni pertanian. Lalu dia punya ruang di simbolik. Nah, ini kan langsung orang umum yang masuk. Nah, bedanya dengan Akademis Alam adalah yang pertama masuk adalah alumni yang sudah mengikuti kelas dengan si narasumber ini. Saya kira yang membedakan itu. Tetapi juga, kalau kita mau kasih katakan nama walaupun tidak harus ditulis, ini adalah ruang follow-up dari kelas sebelumnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang lain yang tidak ikut kelas khusus itu juga bisa ikut belajar. Oke, kira-kira apa yang bisa di, itu tadi kalau salah satunya saya melihat indikasi-indikasi inovasi, bahkan mungkin juga ada indikasi temuan, temuan baru dari setelah dia ikut kelas itu bisa nampak nggak dari situ? Bisa ter-record nggak? Kalau dia memposting ya ter-record otomatis, dia diposting aja di situ. Ya kayak Facebook kan bisa memposting. Oke, enggak. Artinya kan di situ bisa di fasilitasi, toh. Di fasilitasi. Eh, si apa namanya teman-teman alumni ini kamu udah menemukan apa? Ya, bisa. Kan bisa begitu. Dia tinggal posting di akunnya dia. Jadi seperti posting yang aku sudah menemukan ini, menemukan ini. Di situ dia juga kelihatan. Aku menemukan di pertanian, poin ku di pertanian sudah segini. Berarti melihat kredibilitas dia di dunia. Tapi yang jelas, dari data yang saya punya, dari narasumber yang sudah coba saya organisir itu, mungkin ada sekitar lima belasan orang lah ya. Yang agak beragam ininya apa namanya. Disiplinnya. Disiplinnya. Ada yang keurusan pangan, ada yang keurusan sejak dari kain sampai jadi produk apa namanya, macem-macem ya. Baju, macem-macem. Dan juga teknologi. Nah, teknologi ini yang salah satu yang sedang dikembangkan di Bali anaknya ini adalah bagaimana dia membuat mesin perahu untuk nelayan, tetapi yang tidak menggunakan bahan bakar bensin. Oh, tidak menggunakan bahan bakar bensin. Nah, saya pengen mengambil anak ini yang menggunakan teknologi itu, tidak hanya itu, tapi sebetulnya apa sih dasar-dasar teknologi yang bisa dikembangkan. Karena orang ini basicnya elektronik, sehingga apa yang, karena ini juga zaman digital dan sebagainya, saya pengen mencoba untuk bagaimana si narasumber ini bisa membimbing siswa-siswa yang ikut itu ke arah itu. Ada fenomena yang menarik begini, Pak, yang mungkin dikatalisasi, dipercepat oleh, oleh, apa, dengan mekanisme di dalam simbolik. Pertama, kalau kita sudah punya tolak ukur siapa yang pecah sama yang tidak, itu kita sudah bisa mengkurasi banyaknya informasi. Nomor satu, jadi mengembangkan diri lebih cepat. Ada risetnya gini, ada risetnya Russell Akov, jadi dia bilang gini, dia bercerita bahwa ada simposium statistik waktu itu, tahun berapa saya lupa, simposium statistik nasional di Amerika. Terus kemudian dibikin polling, kira-kira pembicaranya siapa ya, yang bisa mengembangkan dunia statistiknya. Dari 50 dipolling jadi 20, dari 20 jadi 10, sampai akhirnya 4. Fakta yang menarik adalah, orang 4 ini tidak ada yang dari dunia statistik. Justru semua dari sudut pandang luar. Ini kemudian berkembang menjadi teori. Sebenarnya yang bisa memberikan ide-ide fresh, itu justru bukan yang berkinci-ibung di dalamnya. Kadang-kadang dia terlalu tenggelam di dalamnya, tidak bisa melihat lainnya. Artinya kan bahwa membuka, tadi walaupun ini kelas follow-up, berarti membuka orang publik, orang lain masuk itu menjadi penting. Menjadi penting, selain pembukaan pembelajaran, ini juga kemungkinan inovasi yang tidak terbayangkan oleh ahli. Walaupun gini, yang punya ide kadang-kadang tidak punya disiplinnya untuk menjalankan. Itu tetap butuh ahlinya. Ahlinya nanti yang tetap ngomong, mungkin atau tidak ya ini dilakukan. Tapi ide-ide liar itu biasanya datang dari yang di luar bedang ilmu itu sendiri justru. Nah, saya ingin nanya nih, katakan di kelas follow-up tadi ya, ini butuh moderasi enggak? Butuh moderator atau facilitator enggak di situ? Atau setiap orang sebenarnya juga sudah jadi moderator di situ? Yang konsep yang dijalankan simbolik gini, ini berdasarkan sebuah fenomena. Ini sebenarnya ada penelitiannya, tapi saya hibat fenomenanya aja ceritanya. Sekitar, eh 2015, tahun 2015 itu ada yang ngepost gini, Pak. Ngepost gambar sapi. Terus ditanyain ke netizen, beratnya berapa nih? Kalau enggak salah ada sekitar 17 ribuan yang nebak. Ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, dan seterusnya. Nah, ketika dirata-rata hasilnya, itu salahnya lebih kecil dari 5%. Ketika ditanyain ke ahli, satu orang nih, pendapat satu orang, ini salahnya 6-8%. Jadi ternyata pendapat orang banyak itu, walaupun secara individu mungkin tidak benar, ada yang overestimate terlalu banyak, ada yang underestimate terlalu sedikit, tapi rata-ratanya, apa namanya, mendekati tepat. Nah, penilaian dalam simbolik, moderatornya, itu bersama. Semakin banyak yang terlibat, pengukurannya itu akan semakin tepat tuh. Artinya kan setiap pergumulan di situ, kan harus ada kesimpulannya, tau. Kalau enggak kan enggak bisa jadi data. Berarti kan di situ, nanti di tahap kesimpulan itulah, sebetulnya, oh ternyata, bahwa, apa namanya, tadi yang berat sapi yang bisa sekian itu karena ABCD. Apa karena? Atau sebaliknya lah. Bisa begitu, tau. Jadi sebenarnya kalau semua terlibat menilai, itu konklusinya lebih akurat sebenarnya. Nah, saya menjadi, membayangkan ini akan menjadi kelas yang panjang. Karena kan gini, katakan pasca di kelas yang, apa namanya, Zoom itu kan, atau apa nanti, itu kan, apa, enggak terus orang-orang ini akan langsung mencoba apa, mengaplikasikan apa, itu yang saya sedang pikirkan, ini akan menjadi kelas panjang, gitu loh. Menurut saya, seharusnya semua kelas itu kelas panjang. Oke, oke. Tidak ada kelas pendek sebenarnya. Oke, saya kira ini penting. Artinya kan saya, sejak awal harus sudah mengutarakan kepada semua orang yang terlibat, bahwa ini bukan kelas pendek yang menge-zoom tiga jam selesai, gitu loh. Ini yang biasa disebut sebagai ilusi pengetahuan. Ketika kamu baca segini, kamu anggapnya kemudian paham. Padahal untuk memahami, kan perlu konteks, konteks pengalaman. Namanya, saya lebih percaya bahwa konsep bahwa belajar itu tidak pernah selesai sampai mati, karena kelas itu tidak pernah berhenti. Bahwa yang lebih ahli bisa menggait yang lain, karena pengalaman dia lebih banyak nih. Jadi ketika orang punya pengalaman yang di sebelah sini, dia bisa menggait, di sebelah sini bisa menggait. Tapi pengalaman non-stop nih. Oke, teman-teman semua. Saya kira nanti kalau teman-teman yang tertarik, tunggu aja publikasinya Akademi Salam yang sedang disiapkan. Dan ini boleh untuk siapapun, tetapi syaratnya cuma satu. Memang orang yang serius, mau belajar, dan mau mengaplikasikan. Memang ini sebuah pembelajaran untuk kehidupan. Ini komprehensif dengan simbolik ya, Aidi. Jadi, tentu saja nanti siapapun yang terlibat di Akademi Salam, baik fasilitatornya, pengelolanya, maupun narasumber, maupun siswa, otomatis harus masuk ke simbolik. Ini menjadi syarat mutlak untuk berjalannya Akademi Salam. Nah, dari perbincangan tadi, yang jelas bahwa ini tentu saja bukan waktu yang pendek. Justru waktu panjangnya itu ada di simbolik, menurut saya. Mungkin kelasnya pendek, tetapi proses diskusinya itu bisa menjadi panjang. Nah, kira-kira syarat untuk supaya bisa dinamis pembelajarannya di pasca box shop ya, terutama ketika sudah masuk ke ruang simbolik itu apa saja, Brang? Oke, kalau di simbolik ada paradigma yang sedikit berbeda dengan sosial media ada sekarang. Tapi mungkin ada miripnya sama, yang ada ngomong mirip sama Quora, mirip sama Kaskus, ada mirip sama Reddit, no problem, karena memang konsepnya agak mirip-mirip juga. Di sini, gini, kalau kita terbiasa dengan Twitter, dengan Facebook, kita kan follow orang. Ada follow orang. Mode itu ada di simbolik, disebut sebagai interface. Tapi ada juga mode yang follow-nya adalah sebuah ruang kajian. Follow ruang kajian, jadi ruang kajian peternakan, ruang kajian pertanian, ruang kajian filsafat, terserah. Nah, kalau salam ini punya bed sendiri kan di simbolik. Misalnya, akademisi salam, bikin grup, ini kan jadi rumah sendiri. Di dalam rumah itu ada ruang kajiannya juga bebas, selebar apa yang tertarik untuk dibahas di dalam grup tersebut. Jadi, tetap bebas. Jadi, ada ruang yang di dalam rumah, tapi juga ada balai desa yang kita bisa ngobrol bareng-bareng. Sehingga harapannya nanti juga ada akulturasi antarumah-rumah yang berbeda nih, saling exchange ilmu. Ada persambungan. Ada persambungan dan ada exchange ilmu juga. Nah, tadi menjawab pertanyaan bagaimana untuk efektif di situ. Gini, ini juga sejauh ini di simbolik kadang ada yang kaget. Masuk simbolik itu kaget, ada ruang kajian sebanyak ini, terus semua pengen diikuti. Kadang-kadang ini nggak efektif. Betul, betul. Kadang-kadang nggak efektif. Rasa nafsu-nafsu tuh semua diikuti. Makanya saya membuat di Akademisi Alam itu juga halnya itu agak... Agak spesifik, bahkan spesifik sekali. Ini salah satu yang perlu kita latih bersama adalah kemampuan pilah ranah. Ini kita lagi ngomong apa nih pertanian. Kita lagi ngomong apa nih kesehatan. Kadang-kadang hal yang benar itu agak nggak pas diomongin. Misalnya ada gini, pertanian. Ini gimana NIM? NIM itu sebutan pseudonim. Di simbolik karena di ruang publik ini semua anonim. Yang dilihat adalah poinnya itu tadi. Seberapa kamu sudah bermanfaat untuk yang lain. Nah jadi misalnya gini. Ada kemarin misalnya di peternakan ada yang nanya. Ini kena kutu eh. Ini kena kutu gimana cara menghadapinya? Terus ada yang jawab. Udahlah itu semua kesembuhan itu ada di tangan Tuhan. Jadi berdoa saja sama Tuhan. Itu yuk nggak salah. Tapi kan pada ruang kajian pertanian yang diharapkan adalah solusi di pilah ranah tersebut. Jadi kemampuan pilah ranah sebenarnya sangat penting. Tapi tidak pernah kita latihkan di awal. Jadi diskusi kadang-kadang melebar ke kanan. Gak apa? Melebar-lebar ke tempat yang tidak tepat. Nah menurut saya melatih diri untuk konsen pada sesuatu yang menurut dirinya memang primer. Itu penting. Jadi misalnya primernya aku pertanian, peternakan, perikanan. Dan itu yang tak kasih prioritas. Lainnya untuk hiburan. Mau meme, humor, filsafat lainnya hiburan. Yang lainnya saya ikut nonton-nonton, ikut baca paca gak apa-apa. Menjawab sekali waktu. Tapi yang primer buat saya, saya harus merespon. Misalnya gitu. Saya melemparkan sebuah ide gagasan. Saya melemparkan pengetahuan. Kalau ada yang nanya, saya jawab. Nah itu akan terjadi perputaran ilmu pengetahuan yang luar biasa itu. Karena terus terang saya juga sangat belajar sangat banyak dari simbolik. Yang tidak saya bayangkan sebelumnya. Dari ruang kajian-ruang kajian yang dalam tenang petik. Nggel-ndagel lah itu stumble upon ilmunya jadi macam-macam. Nah untuk efektifnya menurut saya, itu tadi. Kita mengetahui ruang kajian yang primer buat kita itu apa sih. Agama itu ruang kajian yang melandasi semuanya. Maksudnya kalau apa namanya, sudut pandang agama itu melandasi semuanya. Melandasi kestabilan manusia. Itu banyak kecuali prinsip ya. Prinsip, itu soal prinsip dan value. Tapi untuk aplikasi, kemudian jelas nih ruang kajiannya. Apa nih, teknik, pertanian, apa kan jelas. Bahkan kalau di peternakan, maksudnya kelas peternakan di Akademi Salam kan sejak dari cara memilih kambingnya, bibitnya, sampai makanannya, sampai bagaimana teknologi makanannya, sampai bagaimana pengelolaan, sampai ke manajemen, sampai ke pasar. Jadi yang dibicarakan sebenarnya tidak berhenti itu. Dan pengetahuan tiap orang kan beda. Ada yang baru mulai, ada yang sudah setengah-setengah. Yang setengah mengajari yang baru mulai. Yang pinter banget mengajari yang sudah lumayan senior. Dan perkelendaran itu seharusnya jadi menarik untuk saling menyerap ilmu. Oke, ini hal lain ya. Saya kan paling tidak setuju bahwa pendidikan itu dijadikan komoditi. Nah, ini yang mungkin harus kita pikirkan bersama. Sisi lain, karena ini panjang ini, ketika nanti masuk ke ruang simbolik itu kan waktunya sangat panjang. Karena bisa jadi setiap orang punya dinamika sendiri-sendiri di bagaimana dia mempraktekan itu. Bagaimana ini caranya supaya ketika butuh waktu panjang kan pasti butuh uang. Sisi lain juga, khusus sustainable itu ya. Sisi lain untuk itu. Kamu punya gagasan enggak untuk itu? Supaya, sekali lagi ya, ini supaya sustainable tetapi tidak memperdagangkan. Sisi lain tetapi tidak memperdagangkan. Menurut saya ada kondisi ideal. Kondisi idealnya itu sebenarnya bukan yang memberi ilmu yang menarif harga. Tapi yang belajar menghargai sebuah ilmu seberapa. Tapi itu juga ada masalah. Kalau kita mau ngomong, ini bukan ilmu saja dunia ini. Kalau ada pilihan kamu nyumbang berapa untuk ilmu yang kamu dapatkan dan gratis, ya mayoritas milih gratis. Padahal ini membunuh sendiri sebenarnya orang yang pinterku. Berarti kan harus ada kesepakatan seharusnya. Ada kesepakatan seharusnya. Di sebuah rumah. Kalau simbolik sendiri menyediakan sebisa mungkin pengennya gratis nih. Kalau simbolik secara luas ya. Tapi untuk sebuah rumah tertentu, misalnya akademisi salam, kesepakatan di dalamnya yang berlaku. Karena begini ya, kalau katakan ini kelasnya spesifik, otomatis setiap bet disimbolik nanti, kan si narasumbernya harus terus-menerus mengikuti prosesnya ini. Sanggung jawab ilmu sebenarnya itu, itu yang makanya apa yang diungkapkan sabran berarti mungkin enggak katakan ada kesepakatan tiuran dengan... Kan beda itu. Bisa enggak ini ada... Yang bisa, mungkin yang nanti bisa dikembangkan simbolik adalah menyiapkan mekanisme kalau itu mau dipakai. Apakah sebuah komunitas mau memakai atau tidak, itu tergantung kesepakatan sebuah komunitas. Jadi komunitasnya mau... Ini kita harus bertahan lama nih, kita perlu sustain nih. Ayo kita iuran lah, mekanismenya bukan membayar ilmu, tapi mekanismenya kooperasi nih. Untuk kebersamaan, untuk tumbuhnya. Yuk kesepakatan komunitasnya, Monggo Mawon. Ya, saya membayangkan mungkin Desember, Desember itu sudah harus punya bed di simbolik ini, Kakak Demi Salam. Karena pasti workshopnya kan enggak panjang, kan paling tiga sampai enam jam lah, katakan kalau ada dua pertemuan. Nah, dari situ kan harus segera masuk ke simbolik untuk melanjutkan... Menurut diskusinya, ngobrolnya. Melanjutkan tidak hanya diskusi yang kemarin, tetapi juga sudah mulai pada tahap-tahap ketika orang mencoba mempraktekan. Nah, itu yang... Ada keuntungan unik di simbolik, ada unik. Jadi, kalau ngobrol di public space, itu kan otomatis semuanya dibuat anonim. Ya. Itu sebenarnya ngadepin gini, saya malu bertanya soalnya pertanyaan bodoh ya. Ya kan gitu, kadang-kadang ada yang gitu. Kadang-kadang saya malu menjawab, nanti dianggap sok pinter ya. Ya. Padahal pertanyaan tidak ada pertanyaan bodoh, dan semua jawaban adalah berharga. Makanya disembunyikan identitasnya, tapi kalau berguna tetap tercatat di dalam. Mungkin gini, kalau yang membedakan ruang lain di simbolik dengan ruangnya Akademi Salam di simbolik, saya enggak anonim lagi di situ. Bisa ya? Karena enggak jelas di situ, siapa yang ikut di situ adalah alumni, terus narasumber, dan pengelola Akademi Salam. Itu pasti enggak boleh, bahkan enggak boleh anonim. Nah itu, itu tentu saja mungkin ada keuntungan dan kekurangannya ya, tetapi pilihannya enggak, 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 enggak anonim gitu. Ada di ruang interface yang tidak anonim ya, memang kelihatan namanya. Tentu saja, pasti nantiannya, dinamika yang lain itu adalah ketika ada orang lain yang masuk ke ruangnya Akademi Salam. Itu, itu saya sih menduga akan menjadi menarik setulnya kalau, 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 kalau itu, itu terjadi gitu. Dan saya kira enggak ada masalah tau itu. Iya, nggak ada masalah. Kalau, kalau dari susut pandang simbolik sih, itu bagian dari emergence, kita lihat, apa namanya, kombinasi ini jadinya gimana, kombinasi ini jadinya gimana, itu yang kan, yang kita coba tampung. Nah mungkin, nah saya enggak tahu, ini, ini kerjasamanya Akademi Salam dan Simbolik kan tadi, kita membuka bed di sana. Kerjasama yang lain adalah menyangkut soal data yang ada di itu, artinya ini data dari seluruh, seluruh, pemakai, percakapan atau apapun. Oh, ada, terdokumentasi pasti. Nah berarti kan, si pengelola Akademi Salam juga bisa merekod itu. Iya, bisa merekod dan bisa men-summary, membuat rangkuman terhadap perkembangan ilmunya seperti apa. Karena saya memang membayangkan bahwa siapa yang masuk ke Akademi Salam ini juga bukan hanya sekedar dia ikut, dia ikut apa namanya, dia ikut di kelas yang mungkin hanya 6 jam itu. Tetapi, alumni ini kan bisa sepanjang masa ini. Dan gini, siapapun yang melakukan, dia punya potensi menambah ilmu pada kolektif knowledge, apa bahasa Indonesia. Pada kolektif, pengetahuan kolektifnya itu, siapapun yang melakukan itu punya potensi untuk menambahkan. Karena yang melakukan pasti unik nih, dia punya kondisi yang unik, kondisi tanahnya unik, keadaannya unik, dia punya cara memecahkan masalah yang unik. Jadi ini, sharing cara dia memecahkan masalah itu sangat menghemat waktu yang lain sebenarnya. Kalau ada masalah itu mirip nih, tak ATM aja deh, tak amati diruti modifikasi sedikit lah. Dan juga bisa berkembang menjadi lahana untuk mengelola jaringannya ini kan. Oh betul, betul. Bayangkan nanti kalau ada sekian kelas di salam, itu kan akan ada sekian kemungkinan terjadi. Oke, teman-teman semua, jadi saya kira supaya tidak berpikir yang ini apa sih simbolik ya, saya kira sebaiknya teman-teman sejak sekarang Bagaimana cara mengakses simbolik? Sekarang ada di Playstore, di Android baru ada di Android, yang di web baru pengembangan, di iOS juga baru pengembangan. Jadi biasanya yang punya HP Android untuk saat ini. Jadi dicoba aja dimasukin, kalau biasanya ada masalah gini, apa namanya, notifikasinya terlalu banyak, apa dan seterusnya. Itu semua bisa di setting di dalamnya sebenarnya, tinggal di paling nyaman kamu gimana, karena sejauh pengalaman saya, Saya ketika semakin banyak, sejak kemarin itu video yang keluar terus penggunanya semakin banyak, Karena akumulasi ilmu yang saya dapatkan juga, dengan tanda petik mengerikan lah, karena inputnya luar biasa banyak. Siapa yang mau belajar? Oke, jadi selain, saya kira pilihan Akademi Salam ini kan memang menggunakan alat-alat komunikasi. Jadi ya nggak ada cara lain, siswa ini, calon siswa, calon mahasiswa ini juga memang syarat utamanya harus punya Android. Itu nggak bisa. Untuk sekarang. Untuk sekarang. Untuk sekarang. Untuk sekarang. Ini kesalahan pada developer, masih belum develop yang lain. Sebenarnya nggak, iya. Iya, iya. Kalau nggak begitu, ya nggak jalan. Iya, iya. Karena memang pilih, karena pilih, karena pilih, karena pilih, karena pilih, karena pilih, karena pilih, Akademi Salam ini belajar jarak jauh. Iya, iya. Tentu saja, ini memang kita mencoba untuk, untuk apa namanya, untuk membangun pembelajaran mandiri, tetapi menggunakan alat-alat komunikasi. Oke, saya kira itu saja, kawan-kawan semua. Jadi, nanti ditunggu saja, ditunggu saja akan ada publikasi tentang kapan Akademi Salam dibuka. Dan disitu akan ada informasi, akan ada informasi berbagai kelas. Berbagai kelas, ada yang kuliner, ada yang fashion, ada yang teknologi terapan, ada yang mungkin secara khusus pendidikan. Bisa. Bagaimana pembelajaran mandiri yang, karena fenomenanya saat ini kan, fenomena orang harus belajar di rumah. Nah, tetapi sistem belajarnya tidak mandiri. Iya, tidak mandiri. Itu yang, yang mau pakai alat apapun, ya susah. Karena paradigmanya belum berubah. Nah, itu yang, jadi dipindah ke rumah, tetapi dia masih tergantung dengan pusat. Pasasi sentralistik. Nah, Akademi Salam tidak akan mengulang itu. Jadi, benar-benar. Tapi sekali lagi, bahwa tetap saja bahwa teman-teman juga harus, yang utama ya punya Android. Karena kelak, kelak ini akan akan. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Siapa tahu sebenarnya. Oke, kira-kira begitu ya, teman-teman semua. Kita tunggu mainnya Akademi Salam dan Symbolik.